Perkara yang menakjubkan di zaman sekarang muncul sebagian da'i-da'i yang menyuruh dan mengajarkan orang untuk meminta kepada mayat. Padahal mayat, mayat itu justru kita doakan dia, bukan kita malah minta-minta kepada dia. Bukan kita malah minta kepada dia. Dilihatlah Nabi SAW ketika bercerita tentang para sahabat yang mati syahid. Dalam perang muqtah, Rasulullah SAW mengatakan, Sungguhnya Zaid bin Harithah meninggal, mati syahid. Mohon ampunlah buat dia. Ini mati syahid padahal. Yang kata Allah mati syahid itu belum mati. Tapi diisi Allah SWT hidup di alam barzakh. Dapat kedudukan mulia. Tapi dia butuh ampunan agar semakin tinggi derajatnya. Nabi tidak mengatakan, mumpung dia sudah jadi mati syahid, minta-minta sama dia. Enggak. Kemudian meninggal mati syahid lagi, Jafar bin Nabi Talib. Kata Nabi SAW, Kutila Ja'faru syahidan. Sungguhnya Ja'far bin Abi Talib telah mati syahid. Istaghfiruli akhikum. Maka mohonlah ampunan bagi Ja'far. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, Kutila Abdullah bin Rawaha syahidan. Abdullah bin Rawaha mati syahid. Istaghfirullah akhikum. Mohonlah ampunan bagi Abdullah bin Rawaha. Jadi justru Nabi menyuruh kita mendoakan para syuhada. Dan itu diperakai oleh Nabi SAW. Nabi datang ke kuburan syuhada. Nabi doakan mereka. Tidak sekalipun Nabi ngajarin para sahabat yang masih hidup untuk minta kepada para syuhada yang sudah meninggal dunia. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Yang justru orang sudah meninggal, butuh diangkat derajatnya. Dan dia sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Jika telah meninggal anak-anak yang terputus amal. Teman-teman cakup semuanya. Semua termasuk orang yang mati syahid. Terputus amalannya. Kecuali ilamin thalat. Kecuali tiga perkara. Dari amal soleh. Saudak kutun jariah. Sedekah jariah. Ilmun yuntafa'i. Ilmun rafat. Kemudian wala dun soleh doa. Anak soleh yang mendoakannya. Jadi mereka membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Sekarang dibalik perkaranya dengan berbagai macam syubhad. Mereka mengatakan kalau mau istrikuasa-istrikuasalah kepada mayat. Dan itu mereka sampaikan ya.